Telak pembongkaran lapak di Pasar Apung Mardika, kota Ambon, Maluku, ibu-ibu pedagang pasar menghadang alat berat. Pedagang berusaha menghalangi pembongkaran yang dilakukan aparat gabungan dengan menaiki alat berat. Ibu-ibu ini bahkan mengamuk dan melempari petugas menggunakan pisang. Mereka menolak pembongkaran karena menurut surat edaran, penertiban pedagang hanya di badan jalan saja. Apalagi lapak Pasar Apung ini dibeli dengan harga Rp70-75 juta dari pihak ketiga yang memenangkan tender pembangunan Pasar Apung pada 2021 lalu. Meski mendapat penolakan, pembongkaran tetap dilakukan oleh petugas. 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 Terima kasih.